Berdoa lah dengan kerendahan hati, Allah tidak pernah menolak doa-doa hambanya. Terima kasih. Maafkan aku. Bukankah kau yang harus menjaga pedang itu Raden? Jangankan dengan hanya saudara-saudaranya, sekalipun nyawapun diminta. Tidak seharusnya kau memberikan pedang itu kepadanya. Jadi Raden merasa dua saudara itu lebih berharga dari pedang Jumfikar? Tenang, tenangkan diri kalian. Kalian semua, jangan menyalahkan muteraku Kian Santa. Yang seharusnya kalian salahkan adalah aku. Akulah yang harus kalian salahkan, karena aku telah gagal untuk melindungi kalian. Aku harus melakukan sesuatu, agar keadaan semakin panas. Tunggu, tunggu, tunggu. Aku seperti membunuhnya, ada sebuah pertarungan di dekat sini. Benar, Pak Asin. Seperti dari arah sana. Ayo! Ayo sama-sama kita lihat! Ayo! Ayo, cepat! Ternyata Kau Durgala Durgala Rasini Ayo kita habisi Durgala Tombak Iblisku sudah tidak sabar lagi Untuk menghabisi Durgala Mari sama-sama kita bantunya rompak Ariwangsa Kali ini aku terpaksa setuju denganmu Bagus Pedang Iblisku ini Akan memberikan pelajaran yang keras Untuk berdebah Durgala Tidak tidak Kenapa Rasini? Kau menginginkan Durgala untuk lari lagi Ariwangsa Nekanlah otakmu Biarkanlah saja mereka bertarung Kita lihat Siapa yang akan menang diantara mereka Siapapun yang menang Pasti tenaganya akan habis terkuras Akan aku rebut juga Menang itu dari tanganmu Sehingga Kita tidak perlu mengeluarkan Tenaga kita yang banyak Kau memang cerdas perhasil Aku setuju denganmu Mari kita lihat Siapa yang akan menang di pertarungan ini Aku sungguh tidak sabar Menantikan jawabannya Kau tidak pantas Menjadi raja kami Betul Betul Semua keluarga kami meninggal dunia Engkau tidak pantas menjadi raja Ya usir dia Nantikan Emang Aku mahu nantikan Berhenti Jangan Nantikan Apa yang sudah kakak nak lakukan Nantikan Apa yang sudah kakak lakukan Bukan. Kalian benar-benar tidak tahu diri. Kami melakukan ini semua demi melamatkan kalian semua dari Durga lah. Lalu apa barusan dari kalian? Rui... Iyanku! Putraku, sekarang pergilah dari sini. Selamatkanlah diriku. Tapi anda... Aku... Kau membantah perintahku. Cepat! Pergilah dari sini! Tidak mungkin meredam amarah mereka dalam keadaan seperti ini. Cepat! Pergilah dari sini! Pergilah. 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 Aku maafkan ayah anda, ayah anda melakukan ini, demi menyelamatkan. Jika keadaan telah membahas, aku yakin namamu akan dibersihkan. Benar keras kepala! Tidak! Sepertinya dia hanya mengincarku! Berdebat, kenapa ajanku tidak sempurna? Atau karena ini malam hari? Tidak! Kurang ajar, ternyata dia bisa mematakan Ajen Penakluk Matariku. Ini kesempatanku. Menyerahlah Durgala dan serahkan ke pedang Julfikar itu padamu. Langkai dulu mayatku nenek tua. Celaka, kalau seperti ini terus, aku tidak akan bisa bertahan. Apakah kesalahanku sangatlah besar? Aku sudah gagal untuk mengambil kembali pedang Julfikar. Aku sudah gagal. Satbrush jumpa. Jangan lupa, ternyata YEAR. Ini baru pertarungan yang seimbang. Kamu tidak mungkin bisa melawan pedang Yulufikar ini dengan tongkat rebu itu. Menyerahlah, maka aku akan ampuni nyawamu. Aku tidak akan pernah memenyerah pada pengkhianat sepertimu. Kenapa kamu bersedih? Apa yang engkau pikirkan? Aku ingin pulang ke Tanah Jawa, Cak Cing. Tapi, aku sama sekali tidak mempunyai uang untuk perbekalan. Mintalah kepada Allah, pasti dikabulkan. Berdoalah dengan kerendahan hati. Allah tidak pernah menolak doa-doa hambanya. Ya Allah, sebenarnya, kenapa dibalik kejadian ini? Buktikanlah ya Allah, yang benar itu benar, yang salah itu salah. Jika ada kebenaran, maka kuatkanlah hamba untuk mengikuti. Dan jika ada kebatilan, maka kuatkanlah hamba untuk menyingkirkannya. Dan jika ada kebatilan hati, maka kuatkanlah hamba untuk menyingkirkannya. Hahaha... Kion Santang, Kion Santang. Hahaha... Siapa itu? Siapa kau? Tunjukkan wajahmu. Sepertinya ada yang aneh. Dia menertawakanku. Astagfirullahaladzim. Aku harus menceritahu siapa dia sebenarnya. Kau melindungi putramu? Baiklah. Biar raja saja yang menanggung hukumannya. Betul. Kau harus menanggung hukumannya Gusti Prabu. Ayo kita lempar. Tidak! Tidak! Aku mohon hentikan. Tidak akan melakukan ini semua kepada Iyadaku. Kenapa ku tidak menghormati Iyadaku? Tidak bersalah, Iyadaku mohon jangan lakukan ini. Biarkah. Putriku, biarkan mereka melimpahkan amaran kepadaku. Tapi... Tunggu! Suatlah kau terbenam! Tunggu! Surah kau terbenam! Maaf kau terbenam senang! Tunggu! Jangan lupa! Kamu mencoba kau terbenam! Kami sempitlah dan tidak mencari. Kau terbenam! Jangan lupa! Aduh, kenapa engkau menginjahku, Tian Sambang? Caci? Kalau jalan hati-hati Astagfirullahaladzim Maafkan aku, Caci Aku tidak bermaksud untuk meninjak Baman Caci Kita bertemu lagi, Tian Santang Hehehe Hehehe Terima kasih telah menonton!